Intro Pemerintah kembali memulangkan nelayan Aceh yang ditahan di luar negeri. Kali ini, tiga nelayan dipulangkan ke tanah air setelah ditangkap dan ditahan di India karena dakwaan memasuki perairan India tanpa izin. Ketiga nelayan tersebut yakni Munazir, 34 tahun, asal Gampung Jawa, Banda Aceh, Kaharuddin, 43 tahun, asal Sungai Raya Aceh Timur, dan Azman Shah, 30 tahun, asal Simpang Ulim Aceh Timur. Kabar pemulangan tiga nelayan Aceh itu disampaikan Kepala Dina Sosial Aceh Al-Hudri, didampingi Kepala Birhumas dan Protokol Sedda Aceh Muhammad Iswanto di Dina Sosial Aceh Minggu 4 Oktober 2020. Al-Hudri menjelaskan ketiga nelayan tersebut ditangkap dan ditahan pihak India pada 17 September 2019 setelah secara tidak sengaja memasuki perairan negara tersebut dengan perahu mereka. Tanggal 17 September 2019 terjadi penangkapan KMA Tihia 02 karena memasuki perairan India setelah terjebak kabut saat hendak menangkap ikan tuna di dekat Nikobar, India, Ujal Al-Hudri. Selanjutnya, kata Al-Hudri, pemerintah Aceh terus melakukan kontak untuk memfasilitasi pemulangan ketiga nelayan melalui Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terakhir pada 30 September 2020, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengirim surat kepada PLT Gubernur Aceh yang isinya memberitahukan jadwal kepulangan ketiga nelayan tersebut. Dalam surat itu disebutkan, para nelayan akan dipulangkan melalui rute penerbangan Port Blair, New Delhi, Jakarta, Aceh. Mereka dijadwalkan tiba di Jakarta tanggal 8 Oktober. Surat tersebut, kata Al-Hudri, juga menyebutkan bahwa seluruh biaya pemulangan ketiga nelayan akan dibebankan kepada anggaran dari Direkturat Jenderal PSDKP KKP. Sementara Kepala Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pangkalan PSDKP Lampulo, Herno Adianto yang juga hadir di Dina Sosial menjelaskan, sebenarnya proses hukum dan persiapan pemulangan ketiga nelayan tersebut sudah rampung pada Juni lalu. Namun, lantaran pandemi COVID-19, proses pemulangan menjadi terkendala akibat tidak adanya penerbangan. Ia menjelaskan, ketiga nelayan Aceh selama ini ditahan di Port Blair, Nikobar, India. Hari ini, mereka diterbangkan ke India Daratan. Untuk selanjutnya, diterbangkan ke Jakarta.